Sosok Aditya Hasibuan menjadi solotan publik dalam beberapa waktu belakangan. Namanya mencuat karena diduga menganiaya mahasiswa yang bernama Ken Admiral. Pria berusia 19 tahun tersebut juga merupakan anak dari Perwira Polisi Polda, Sumatera Utara, AKBP Ahirudin Hasibuan. Dilansir dari tribun sumsel.com, Aditya Hasibuan sendiri menganiaya Ken Admiral di Medan pada tanggal 21 dan 22 Desember 2022. Penganiayaan diduga dipicu karena adanya persoalan perempuan. Aditya Hasibuan diduga bersama teman-temannya mengeroyokkan dan merusak mobilnya. Tak terima Ken Admiral kemudian mendatangi rumah Aditya Hasibuan di Jalan Karya dalam Medan untuk meminta ganti rugi. Namun saat di rumah Aditya Hasibuan, Ken Admiral justru dianiaya kembali. Bahkan penganiayaan kedua yang dilakukan Aditya Hasibuan tersebut disaksikan langsung oleh AKBP Ahirudin Hasibuan dan sang kakak. AKBP Ahirudin pun ikut terlibat dalam menghalangi orang lain untuk melerai anaknya yang sedang menganiaya korban. Atas kejadian ini Aditya Hasibuan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sementara sang ayah AKBP Ahirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya. Aditya dijerat pasal 351 ayat 2 dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun penjara. Ia kini ditahan di Polda Sumatera Utara Tribunars. Diketahui sebelumnya, video penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan ini viral setelah diunggah oleh akun Twitter at mazini underscore gsp, tepatnya pada selasa 25 April 2023 sore. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan baju hitam yang diduga adalah Aditya dengan sadis menganiaya korban. Aditya menganiaya korban dengan keji dan disertai dengan umpatan. Tampak dalam video pada detik keempat, Aditya membenturkan kepala korban yang didudukinya ke asfal. Selain membenturkan kepala, Aditya terlihat memukul beberapa kali dan bahkan menginjak korban. Di narasi juga disebutkan bahwa ayah dari Aditya Hasibuan sempat mengancam korban saat dimintaikan dirugi. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!